Hai baiklah sobat wonderful Toki semua kali ini rumbungan kami tiba di negara Turki untuk kunjungan wisata pertama dari bandara kita menuju ke Masjid Agung Bursa jadi kita akan berwisata ke Masjid Agung Bursa terlebih dahulu setelah mengunjungi tempat-tempat wisata lainnya yang ada di negara Turki ini perjalanan nampak lancar suasana terang lalu lintas damai tidak macet kait kami memberikan penjelasan-penjelasan tentang suasana di Turki terutama tempat yang akan dikunjungi namun sebelum menuju ke Masjid Agung Bursa rombongan kami mampir dulu di toko oleh-oleh yang sangat terkenal di Turki di sini oleh-olehnya sangat original jadi semua produknya berkualitas dengan harga bisa ditawar sesuai kemampuan keuangan Anda ya namun ada batasannya ini dia ada lokum ada minyak zaitun ada madu ada saffron lah semacam-macam komplit pokoknya di sini nah sebelum kita membeli atau memilih-milih barang yang ingin kita beli lebih tahu ada petugas yang memberikan penjelasan tentang produk-produk yang mereka jual selamat siap tersebut adalah produk andalan Alhamdulillah semua yang kita jelaskan satu persatu produk di sini cara anda tertarik untuk membeli dan berada-ada ini yang sedang saya cicipi adalah manis-manisan khas turki memang manis sekali dan ini manisnya bukan dari gula tetapi dari madu karena di Turki jarang sekali orang masak menggunakan gula apalagi gula ravinasi atau gula buatan sik-sik nah setelah kami selesai mengunjungi afra atau bola oleh kami pun langsung menuju ke Masjid Agung Bursa sebagaimana padaumnya suasana lalu lintas di jalanan Turki cukup lancar pemandangan sepanjang jalan juga sangat elok sekali karena ini hal-hal yang baru ditemui jadi sangat menyegarkan suasana ini sebagian masjid Bapak Ibu dulu ini padat masjid agungnya itu masjid agungnya masjid agung Bursa Bapak Ibu masjid agung adalah masjid terluas kapasitasnya ruang sholat ini masjid terluas di Turki bukan masjid biru bukan Ayah Sofia yang lebih luas daripada sini masjid agung ini ya sebagian masjid ada pasar ini masjidnya nih masjid agung Bursa sekarang kita mengunjungi masjid agung Bursa ini pintu masuknya masjid agung Bursa ini tempat tempat wuduhnya ini tempat wuduh ini masjid tertua di dunia masjid agung Bursa nah kita masuk masjidnya keistimewaan masjid ini mempunyai 20 kubah dan masing-masing kubah itu desainnya berbeda air kubahnya itu nah itu ada 20 sedangkan keistimewaan yang lain dari masjid ini adalah salah satu masjid yang ditengahnya ada air mancur air mancur itu digunakan sebagai tempat wuduh bulunya adalah rumah seorang Yahudi yang tidak ikhlas tanah ini dipakai untuk masjid jadi tempat itu itu tidak boleh buat jolak dihormati sama orang muslim dibikin air mancur keistimewaan yang lain bahwa disana itu ada kiswah kaabah asli yang dimuseumkan disini ini teman-teman karena disini sangat dingin wuduhnya pakai pakai air hangat yang digolam itu airnya hangat salah info saudara-saudara ternyata airnya seperti es menusuk tulang nah ini waktu sholat duhur tiba adhan sholat duhur sedang berkomandang di masjid agung bursa nah itu kiswah kaabah asli itu ini yang dibawa ke Turki dari Arab dan disini bila ingin mengikuti sholat berjamaah diharuskan memakai kaos kaki ini saya ditegur karena tidak memakai kaos kaki suruh memakai kaos kaki ini unlock doda teman nara doda